Pemirsa, banyak orang melakukan hal-hal yang terkadang diluar dugaan kita hanya karena sebuah alasan ekonomis, irit, atau ingin lebih murah Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian Tak terkecuali sebagian besar petani kita terlebih di kondisi kelangkaan pupuk yang hampir di sebagian wilayah itu melanda ya Pemirsa maka berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut Pemirsa salah satu yang dilakukan oleh sebagian besar mereka adalah melakukan fermentasi pupuk anorganik atau pupuk kimia yang ada dan cara ini adalah salah satu upaya yang diakini bisa memenuhi kebutuhan pupuk yang terbatas menambahkan bioaktifator semacam EM4 atau yang lainnya kemudian dilarutkan dan setelah itu dipermentasi diakini selain dapat menambah efektivitas pupuk juga diakini dapat menggandakan jumlah atau volume pupuk yang ada sehingga lebih banyak tanaman yang bisa dipupuk Pemirsa nah pertanyaannya adalah apakah bisa pupuk kimia semacam NPK atau SP36 dan sejenisnya itu bisa dipermentasi nah untuk menjawab pertanyaan ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan salah satu praktisi yang sudah berada di samping saya ini mas Agung ya yang punya pertanaman cabai di belakang nanti kita akan sharing-sharing dikit apakah istilahnya dipermentasi atau dicairkan atau diapain beliau akan cerita sedikit oke ya mas Agung pengen nanya nih banyak praktisi pertanian ya cabai ya tanaman apa saja yang mereka mempermentasi pupuk kimia dengan pupuk kimia ya sebelum digunakan ini sebenarnya gimana sih menurut mas Agung gimana mas? baik jadi kalau menurut saya istilahnya bukan fermentasi tapi memisahkan antara larutan murni yang ada pada pupuk kimia dengan bahan campurannya contohnya pupuk urea itu terdiri dari 50 sekian persen bahan murni jadi yang 30 sekian persennya adalah bahan tambahan seperti itu mungkin itu menurut saya jadi ketika larutan itu di fermentasi atau direndam terlebih dahulu sebelum pengaplikasian jadi pengaplikasiannya adalah berbentuk bahan cair itu akan mengakibatkan penyerapan kepada tanaman itu menjadi lebih cepat jadi ini bukan fermentasi ya mas ya berarti intinya disini hanya mencairkan mencairkan, memisahkan memisahkan itu ya pemurnian lah pemurnian ya oh berarti yang diambil itu adalah larutan murni dari pupuknya itu nah kalau sudah demikian apakah menurut pengalaman mas Agung nih ada efek yang signifikan gak dibanding dengan teknik menaburkan ini ya dengan teknik tabur mas? jadi dari segi efektivitas atau kecepatan larutan itu diserap oleh tanaman itu secara kecepatan itu lebih cepat yang kita murnikan terlebih dahulu jadi ketika sudah proses dilarutkan itu otomatis tanaman sudah tinggal makan ibaratnya makanan itu sudah dimasak tapi ketika kita dengan menggunakan metode tabur itu kan harus pupuk padat itu dilarutkan dulu menggunakan air kemudian ada proses tertentu baru diserap oleh tanaman seperti itu oke ya ini saya melihat tanaman cabai ini memang agak berbeda dari yang lain ya apakah memang karena efek ini kan ini sistemnya ini ya irigasi tetes ini apakah ini adalah salah satu bentuk hasil dari teknik pencampuran itu ya mas Agung? jadi ada beberapa prinsip yang kita gunakan dalam budaya ini yang pertama adalah pemanfaatkan mikroba yang kedua bahan aktif yaitu salah satunya asam humat dan dari mikroba itu kita kembangkan lagi kita fermentasi campur dengan kohe kambing kemudian kampur dolomit kemudian molase dimasukkan ke dalam tong dan itu kami gunakan dalam rangka untuk pembenahan tanah seperti itu jadi pada prinsipnya bahan kimia yang tadi sudah dilarutkan itu sebagai kentelan kentelan, kentelan itu apa? kentelan itu ibaratnya apa ya, pukulan biar tanaman itu dilarutkan bahasa lagi bahasanya lagi dilarutkan itu biar mengangkat kemudian bahan organik yang kita fermentasi untuk mempertahankan kesuburan tanaman seperti itu oke terakhir mas aku ini ya, tips-tips apa yang bisa dibagikan ke pemirsa khususnya bagi para petani pemula di tanaman cabai atau tanaman apalah? rawatlah tanamanmu seperti kamu merawat dirimu sendiri amatilah tanamanmu sebelum dia terluka ataupun kena penyakit berilah pupuk di mana tanaman itu membutuhkan kasihlah perhatian lebih supaya tanamanmu memberikan dampak yang lebih juga kepada dirimu kita ngeteh dulu oke pemirsa, luar biasa hari ini kita ngobrol dengan Mas Agung ya dalam banget nih pesan terakhirnya yang dalam banget oke mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pemula yang ingin menanam cabai dan yang pengen apa kemarin ada yang pengen belajar ke sini katanya saya minta menghubungi Mas Agung aja jangan saya oke gitu ya pemirsa ya mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap merekah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngopi dulu kita akh pasal gak 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 Terima kasih telah menonton.